Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali Tutorial yang sebelumnya sudah kita selesaikan Yaitu adalah melakukan penarikan data dari website Spotify Nah, pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil melakukan tarik data ya Kita coba tarik data musik dari website Spotify Lalu pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil melakukan pembuatan output data ya Di sini output datanya dalam DF2 ya Karena sebelumnya kita sudah melakukan penarikan data sebanyak 1000 Tetapi kena limit 50 ya Jadi sebenarnya yang diambil itu datanya ada 50 ya Pertarikan datanya Nah, di sini kita masukkan fungsi DF2 gitu ya Sama dengan DF.dropduplicate Nah, setelah itu kalau misalkan kita panggil ya Di sini saya tambahkan code baru Misalkan kita cetak DF2 nya Nah, di sini hasilnya ketarik 50 ya Ini yang aslinya gitu ya Kalau misalkan kita tarik data secara original Di sini ada 50 data Ya itu adalah kasusnya kemarin itu kita menarik data musik-musik yang viral gitu ya Atau yang lagi hits di tahun 2022 ini Seperti itu Nah, pada tutorial kali ini kita akan mencoba melanjutkan kembali ya Di sini, setelah kasusnya kita akan mencoba menarik data Data musik ya Tetapi karena ada limit 50 Kita akan tarik per artis Jadi misalkan di sini artisnya Drake Itu bisa diambil 50 lagu Dari Taylor Swift 50 Dari Sam Smith gitu ya Dari Misalkan kita cari lagi yang lainnya Misalkan dari David Guetta Dan One Republic gitu ya Jadi ada beberapa artis yang lagi top Yang lagi hits di tahun 2022 ini Kita ambil per artisnya Jadi nanti per artis kita bisa ambil 50 lagu seperti itu Nah, nanti setelah kita berhasil menarik datanya Baru kita coba visualisasikan ya Jadi teman-teman untuk mengikuti tutorial ini Teman-teman perlu mengikuti tutorial sebelumnya ya Untuk scriptnya Karena kita akan melanjutkan script yang sudah ada Seperti itu Oke Pada tutorial sebelumnya Kita sudah berhasil melakukan koneksi ke Spotify API ya Jadi usahakan client ID dan client secretnya sudah Bisa kita dapatkan Lalu kita buat fungsi untuk out manager Oke Nah, di sini setelah kita koneksi ke Spotify Itu kan lanjut ke penentuan atribut yang akan dipanggil Nah, kita akan edit dulu Sebelum kita menentukan atribut yang akan dipanggil Kita, saya tambahkan di sini ya Saya tambahkan markdown Kita tentukan artis yang akan diambil datanya Seperti itu Misalkan di sini saya kasih markdown ya Misalkan narasinya menentukan gitu ya Menentukan artis yang akan diambil datanya ya Yang akan diambil datanya Misalkan seperti ini Nah, untuk fungsinya saya tambahkan code ya Kodenya misalkan seperti ini Saya masukkan artis gitu ya Artis sama dengan Nah, di sini saya akan memasukkan nama artisnya gitu Nama artisnya siapa aja Kita bikin dalam bentuk re ya Saya kasih kotak gitu Nah, nanti kita tinggal masukkan artisnya Misalkan dari sini saya akan coba pakai Saya duplikat aja ya Saya buat seperti ini Oke Nah, misalkan di sini Kita lihat dulu nama artisnya Kita lihat di bawah ya Oke, sebentar Nah, di sini ada artisnya Misalkan saya ambil yang pertama dari Drake deh Misalkan di sini artis Saya masukkan yang pertama artisnya Drake ya Nah, ini hasil huruf-hurufnya jangan Huruf dan spasinya ini jangan sampai salah ya Supaya nanti ketariknya itu benar gitu Terus setelah Drake Saya tambahkan lagi Misalkan Taylor Swift Ini saya copy ya Supaya nggak ada typo Saya masukkan Taylor Swift Terus saya juga masukkan Sam Smith Misalkan di sini ada Sam Smith Saya masukkan di sini Ini saya copy paste ya Nama artisnya supaya tidak salah ngetik gitu Oke, terus setelah Sam Smith Saya tambahkan ini ya D4VD ini apa nih? D4VD mungkin ya D4VD Terus saya tambahkan lagi artis lainnya Misalkan di sini saya tambahkan Lil Ujivert Saya tambahkan di sini Terus saya tambahkan lagi Zack Bryan Ini artis-artis yang lagi top di 2022 ini ya Oke Lalu saya juga akan menambahkan Misalkan di sini Steve Lacey Bad Bunny Boleh ya Kita tambahkan Steve Lacey Ya Ya saya paste di sini Eh masih Lil Ujivert Sebentar Sebentar Kita cari dulu Eh Ke Redo ya Coba di Redo Nah Kita lihat di sini Lil Ujivert Oh ini Lil Ujivertnya ada 2 Coba Kita lihat dulu Kita ganti Steve Lacey ya Saya ganti Steve Lacey Copy Saya pastikan di sini Oke Steve Lacey sudah masuk Terus di sini saya tambahkan lagi Bad Bunny Bad Bunny sudah apa belum Di sini Lil Ujivert Oh Lil Ujivertnya 2 kali Masih 2 kali di sini Saya delete dulu Steve Lacey Lil Uj D4VD Sam Smith Arrow Sweep Drake Oh Bad Bunny belum ya Saya masukkan dulu di sini Bad Bunny Oke Saya copykan saja Lalu Saya tambahkan Di sini ada David Guetta ya Coba saya tambahkan David Guetta Oke saya koma Saya kasih betik lagi David Guetta Lalu saya tambahkan Yang terakhir One Republic ya Ini saya tambahkan One Republic Jadi ini penulisan Nama artisnya ya Sepasi huruf kecil huruf besarnya Jangan sampai salah ya Teman-teman ya Oke ini saya close Nah di sini Saya masukkan dulu Nama artisnya ya Jadi kita tentukan dulu Artis yang akan diambil datanya Itu apa saja Nah kalau misalkan sudah Kita coba Cetak ya Di sini print Gitu ya Kita masukkan Yang akan dicetak adalah artis ya Clean artist Oke Misalkan seperti ini Nah kita coba Running ya Nah di sini Kalau kita lihat Ke cetaknya itu lah Drake Taylor Swift Sam Smith D4D D4VD Lil Uji Vert Steve Lacey Bad Bunny David Guetta Dan One Republic ya Sekiranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 Nama artis yang akan kita Crawling Seperti itu Oke Nah kalau misalkan Kita sudah menentukan artis Yang akan diambil datanya Jadi dari sini Kita akan panggil ke Kalau penentuan atribut Sama ya Seperti ini Yang akan kita panggil Nah kita akan panggil Dari tarik data Spotify Jadi kita edit dulu Codingan untuk penarikan Data Spotify nya Ya di sini Untuk penarikan datanya Ada script yang harus Kita ganti Ya Di sini ya For i In Nah di sini kan In range Nah in range nya Kita ganti In artis Teman-teman Nah kita masukkan artis Dimana artis ini Itu adalah Yang sudah kita Tentukan Jadi kita akan mengambil Drake Terror Swift Sam Smith D4VD Lil Ujifert Itu Nanti akan ketarik Seperti itu Nah jadi For i In artis Nah baru di sini Song Ya SP Dot Search Nah di sini Key nya kita ganti ya Key nya dijadikan I Gitu ya Kita jadikan I Aja seperti ini I Nah karena kan For i I nya kan in artis Nah yang di search Itu i nya I Untuk type nya Itu adalah track Terus kita kasih limit nya 50 Seperti itu Ya Nah ke bawah nya sih sama ya Tidak ada perubahan Nah dari sini Kita tinggal Apa ya Kita tinggal Apa Di running Seperti itu Kita running all dulu Semuanya Nanti DF get song Ya Nah hasil DF nya ini Kita akan cek Apakah kita berhasil Melakukan penarikan data 9 artis Sebanyak 50 Per artis nya 50 lagu Per artis nya Nah jadi ini yang di edit Ya teman teman Oke Kita run all aja Dari atas Ya dari mulai Token ya Nah kita coba run all Oke Di sini checklist Coba kita lihat Di bawah Nah Oke Udah mulai Penarikan data ya Nah disini DF get song Nah DF disini Kita akan coba Tunggu Beberapa saat Sampai seluruh Datanya Terambil Oke Nah Kita udah berhasil Teman teman ya Oke disini Kalau kita lihat Kita coba disini kan DF get song Untuk Lama penarikan datanya Ada di 1 menit 34 detik ya Oke kita lihat dulu Berapa jumlah Datanya Nah disini ada 450 rows Ya atau baris Berarti Kalau misalkan kita bagi ya 450 Untuk Masing-masing artisnya 50 Berarti Sekitar ada 9 Ya sama Tadi juga kita ada 9 artis Nah masing-masing artisnya Kan 50 Makanya disini Total dari Data yang bisa kita tarik Ada di 450 Jadi 50 per artis Seperti itu ya Nah disini sudah Terambil ya Ada drag Ada Dari Bond Republik Sesuai data-data artis Yang sudah kita Tentukan di awal Seperti itu Nah teman-teman Sampai sini Itu kita sudah Berhasil melakukan Penarikan data Per artis Teman-teman ya Oke coba disini Kita Coba saya Delete dulu ya Script-script yang sebelumnya Karena kan ini update ya Saya coba delete Disini gak usah Di drop duplicate Karena kemungkinan Gak ada duplicate Teman-teman Jadi Coba Tapi kita coba tes dulu ya Misalkan kita Read Excel lagi Kita write Ke Excel ya Misalkan Disini Top artis ya Saya ganti Misalkan Top artis 2022 Excel Misalkan Oke Kita coba Drop Datanya Kedalam Excel ya Nah Oke Disini ada Top artis 2022 ya Nah Oke Coba kita cek Oke Disini Kalau misalkan Kita lihat Ya Kita coba lihat Dari Excel ya Nah Terus Kita coba filter Nah Untuk artisnya Kita coba Short dari A Nah Kita lihat ya Disini ada Bad Bunny Nah Bad Bunny nya juga Sudah beda-beda ya Untuk Judul-judul lagunya Ya Nah Seperti itu Lalu ada Di 4VD Nah Disini juga sama Sudah Beda-beda lagunya Beda dengan Teknik Rowling Yang sebelumnya Itu sama Semua gitu ya Nah Kalau ini sudah Various ya Walaupun artisnya Itu sama Ya Tetapi lagu Yang ditarik Itu juga Berbeda ya Tuh Disini David Guetta Juga udah beda-beda Nah Terus disini Drake ya Drake juga lumayan banyak Dengan lagu yang Variasi ya Seperti itu Oke Lil Uji Vert Juga sama disini ya Lil Uji Vert Juga Memiliki judul-judul lagu Yang beda-beda Nah Sampai sini Berarti kita sudah Berhasil Melakukan Crawling data Dengan Data artis Gitu ya Walaupun kita Kena limit 50 Tapi Kita bisa Menisiasikan Gitu ya Jadi pengambilannya Per artis Walaupun per artisnya 50 Tapi kita bisa Mendapatkan data Yang banyak Seperti itu Jadi kalau misalkan Teman-teman Pengen seribu data Ya berarti Teman-teman bisa Definisikan Beberapa artis Gitu ya Disini kan kalau misalkan 450 Ada 9 Gitu ya Misalkan kalau teman-teman Pengen seribu data Bisa 20 artis Kalian daftarin Disitu Seperti itu Ya Oke Dari sini teman-teman Kita sudah berhasil Melakukan Penarikan data Yang lebih Rapih Gitu ya Nah Coba kita Melakukan Eksplorasi data Misalkan Saya kasih markdown Baru disini Kita kasih judul Misalkan Eksplorasi Data Misalkan Disini Di eksplorasi data Itu kita coba Gambar-gambar Sedikit ya Teman-teman Misalkan Kita kasih Satu code Ya saya masukkan code disini Judulnya Misalkan DF Dot Short value Ya Nah disini Saya masukkan Short value Terus Buy Ya Buy sama dengan Popularity Jadi kita akan Mencari Artis-artis yang Populer gitu ya Berdasarkan popularity-nya Misalkan disini Saya masukkan Petik ya Saya masukkan petik Popularity Seperti ini Lalu Saya Cetaknya Secara Ascending Nah disini Ada Saya masukkan Ascending Ascending Nah terus Sama dengan False Misalkan disini Oh ya Sorry Ascending False-nya Di dalamnya Harusnya Disini Ascending Ascending Sama dengan False Lalu Saya masukkan Yang akan dicetak Apa aja Disini Saya kasih kurung kotak Dua Yang dimasukkan Adalah Name Namenya itu Namenya dari Judul musiknya Terus Kita masukkan Artisnya Jadi yang akan dicetak Itu name Dan Artis Nah seperti ini Lalu Kita print Misalkan 10 10 yang terbaik Misalkan Dot Head Gitu ya Kita kasih 10 Misalkan Cetaknya 10 baris Oke kita Coba running Nah disini Kita bisa Lihat ya Dari 10 Baris Kita bisa Mendapatkan Artis Yang memiliki Nilai Popularity Tertinggi ya Berdasarkan Nama Judul Lagunya Misalkan Yang paling tinggi Itu disini Sam Smith Dengan Judul lagunya Unholy Terus disusul David Guetta I'm Good Lalu ada Taylor Swift Antihero Sama Drake Rich Plex Nah terus disusul Bad Bunny ya Mi Porto Bonito Nah seperti ini Jadi dari sini Kita bisa melihat List lagu Berdasarkan Popularity nya Teman teman Seperti itu Oke Coba dari sini Kita Visualisasikan Satu lagi ya Misalkan Kita Mau Mencetak Atau Membuat Grafik Dari Track Track ini Kita Pengen Tahu ya Dari data Yang 450 Data itu Kira-kira Track Yang paling Populer Itu track Yang mana Atau lagu Yang paling Populer Itu lagunya Siapa Seperti itu Ya Atau judul Lagunya Apa Nah Untuk Ngegambar Grafik Teman teman Butuh Satu Libleri Misalkan Matplotlib Dan Seaborn Misalkan Seperti itu Kita coba Masukkan Import Libleri Dulu ya Nah Kita import Misalkan Kita masukkan Matplotlib Dot Pyplot Ya Disini Masukkan Pyplot Lalu Splt Misalkan Seperti ini Terus Kita juga Masukkan Import Seaborn Ya Kita masukkan Seaborn S SNS Misalkan Oke Kita coba Running Oke Nah Kalau misalkan Sudah hijau Seperti ini Berarti Kita sudah Berhasil Melod Libleri Ini ya Matplotlib Dan Seaborn Oke Coba kita Bikin Jadi disini Adalah Script Untuk Membuat Sebuah Grafik Teman teman Nah Coba kita Masukkan Scriptnya Seperti ini Misalkan Kita dari Plt dulu ya Plot Dot Figure Misalkan Ya Figure Nah disini Kita kasih Size Kita masukkan Fix size Sama dengan Kita masukkan Disini 16 Coba 16 per 8 Ya 16,8 Terus Kita Masukkan Juga Si Bones Nya SNS Disini Dot Set Ya Oke Apa yang Diset Disini Kita kasih Styling Misalkan Style Kita masukkan Aja Style Coba ya Style Ada gak disini Set Style Coba Style Sama dengan White Grid Coba ya Kita masukkan Ada gak disini White Grid Nah Seperti ini Oke Lalu Kita Tentukan dulu X X X Sama dengan Yang akan kita Panggilkan Dari DF Dari Frame Berarti X Sama dengan DF Dot Group By Nah disini Yang akan kita Tampilkan Berdasarkan Name Dot Group By Name Lalu Yang akan kita Tarik adalah Popularity Berarti kita Masukkan Kurung kotak Disini Kita ketik Popularity Nah seperti ini Lalu Kita kasih fungsi Titik Min Ya Rata-rata Nah terus Kita Sort Value Nah disini Ada Sort Value Secara Apa Sort Value nya Secara Ascending Sama dengan False Nah seperti ini Terus Yang akan kita Cetak Top 10 Berarti kita Head Yang akan kita Cetak Sebanyak 10 Oke Nah ini Fungsinya Seperti ini Lalu Baru kita Gambarkan Misalkan Disini Saya kasih AX Kita Kasih Disini Coba Bawahnya AX Disini Sama dengan Kita Kasih SNS SNS Dot Bar Plot Nah jadi Fungsinya Untuk menampilkan Plot nya secara Bar Jadi Kayak ada Batang-batang Grafik Jadi Bar Plot Namanya Kita Masukkan Bar Plot Dimana Disini X Sama dengan X Dot Index Kita Masukkan Index Koma Disini Y Sama dengan X Seperti ini Lalu Kita Tambahkan Lagi AX Nah disini Dot Set Title Nah kita Masukkan Set Title Jadi kita Di AX ini Judulnya Apa Misalkan Kita Kasih Statement Disini Track Ya Atau Musik Yang Paling Populer Misalkan Musik Yang Paling Populer Seperti ini Ya Nah lalu Kita juga Tentukan Disini Kita Masukkan AX Dot Misalkan Disini Y Label Set Misalkan Disini Underscore Y Label Nah Terus Statementnya Apa Untuk Sumbu Y Misalkan Popularity Popularity Karena kan Kita Ngambil Musik Yang Paling Populer Nah Terus Yang Jadi X Apa Berarti Tambahkan Lagi AX Set Disini Y Label X Label Sorry X Label X Label Berarti Nama Judul Lagunya Atau Track Name Berarti Disini Judul Judul Musik Nah Seperti Ini Jadi Judul Musik Jadi Sumbu X Nah Sumbu Y Itu Popularity Dimana Nanti Popularity Disort Yang Paling Populer Sampai Yang Tidak Populer Tapi Masih Top 10 Seperti Itu Nah Baru Kita Masukkan Grafik Disini Kita Masukkan Coding PLT Kita Masukkan PLT Dot X Tic Disini Ada X Tic Kita Masukkan Rotation 90 Masukkan Disini Rotation Nah Disini Rotation Sama Dengan 90 Lalu Kita Masukkan Lagi PLT Dot Show Nah Seperti Ini Jadi Ini Fungsinya Untuk Menampilkan Ini Musik Yang Paling Populer Secara Graphical Nah Kita Coba Print Nah Hasilnya Seperti Ini Teman Teman Oke Nah Dari Gambar Ini Kita Bisa Melihat Yang Paling Tinggi Itu Adalah Rich Flag Judul Lagunya Rich Flag Terus Diikuti Mi Porto Bonito Terus Titmi Pregunto Terus Efekto Disini Lagu Lagunya Ini Adalah Judul Lagu Berdasarkan Musik Yang Paling Populer Teman Teman Seperti Itu Ya Kalau Nggak Asalah Disini Rich Flag Itu Dari Siapa Kita Coba Lihat Atau Kita Coba Lihat Di Excel Rich Flag Itu Coba Disini Kita Cari Rich Flag Coba Disini Rich Flag Itu Punya Oh Punyanya Drake Ini Artisnya Drake Teman Teman Nah Dari Sini Kita Sudah Bisa Menampilkan Diagram Untuk Musik Yang Paling Populer Dalam Hal Ini Top Ten Musik Yang Paling Populer Nah Kita Juga Bisa Menampilkan Data Artis Misalkan Kalau Ini Artis Musik Yang Populernya Misalkan Kita Pengen Menampilkan Artis Yang Populer Berdasarkan Popularity Nah Kita Tinggal Ganti Saja Untuk Yang Awalnya Kita Pakai Judul Musik Jadi Yang Diambil Itu Adalah Group By Name Ini Judul Musik Kita Tinggal Ganti Saja Jadi Artis Misalkan Kita Copy Coding Kita Copy Disini Saya Copy Terus Saya Paste Di Bawah Nah Kita Tinggal Ganti Saja Group By Jangan Group By Name Tapi Group By Artis Nah Seperti Ini Group By Artis Lalu Kita Ganti Judulnya Disini Set Titlenya Berarti Artis Yang Paling Populer Nah Disini Artis Yang Paling Populer Nah Disini Juga Sama Untuk Yang Jadi Y Adalah Popularity Yang Jadi X Adalah Nama Artis Kita Kasih Nama Artis Kita Coba Save Terus Coba Kita Nah Keluar Seperti Ini Jadi Artis Yang Paling Populer Karena Kita Ambil Data Artis Disini Kita Bisa Lihat Yang Paling Tinggi Itu Adalah J. Belvin Di 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 Taini Bad Bunny Aventura Future Terus Terus Taylor Swift Dan Show House Ini Yanco Juga Disini Masuk Nah Disini Berarti Kita Sudah Bisa Mendapatkan Pranking 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 Artis Berdasarkan Tingkat Popularity Seperti Itu Nah Ini Kalau Kita Mau Bermain Dengan Grafik Grafik Jadi Misalkan Kita Menampilkan Lagu Yang Terbaik Artis Yang Terbaik Itu Juga Bisa Terus Kita Bisa Membuat Plot Untuk Penyebaran Scoring Karena Disini Kita Menggunakan Disini Kalau Di Atas Itu Ada Variable Untuk Ini Feature Disini Untuk Audio Feature Ada Acoustic Sensibility Energy Instrumental Dimana Data Data Feature Ini Bisa Dimining Karena Dia Ada Nilainya Teman Teman Misalkan Nilainya Ada 96 Disability 0, Sekian Energy 0, Sekian Nah Ini Pun Sama Ini Bisa Kita Plotkan Teman Teman Untuk Mengetahui Sebaran Dari Plottingan Audio Feature Dari Artis Yang Sudah Kita Download Seperti Itu Kita Bisa Masukkan Codingan Sebagai Berikut Misalkan Saya Kasih Coding Seperti Ini Misalkan PLT Dot Figure Ya Nah Disini Kita Kasih Fix Size Ya Disini Fix Size Saya Kasih 16,8 Disini 16,8 Lalu Saya Masukkan Lagi Disini SNS White White Grid Lalu Kita Masukkan Untuk Kolom Jadi Kita Bikin Kolom Ya Calls Nah Disini Calls Sama Dengan Yang Kita Panggil Apa Aja Misalkan Kita Kan Akan Memanggil Track Audio Feature Jadi Kita Ambil Mulai Dari Popularity Nah Seperti Ini Ada Popularity Terus Kita Juga Mengambil Acousticness Kita Masukkan Acousticness Nah Seperti Ini Lalu Kita Juga Panggil Untuk Instrumentalness Instrumentalness Lalu Kita Juga Panggil Lagi Untuk Speechiness Speechiness Terus Kita Panggil Lagi Disini Ada Densibility Lalu Yang Terakhir Kita Panggil Energy Nah Ini Kalau Misalkan Kita Mau Plot Berdasarkan Audio Feature Jadi Ada Popularity Acousticness Instrumentalness Speechiness Lensibility Dan Energy Nah Lalu Kita Kasih Disini SNS Dot Kita Bikin Pair Plot Namanya Pair Plot Disini Nah Yang Akan Kita Cetak Itu Dari DF Data DF Dimana Dari DF Ini Yang Kita Panggil Adalah Kolom Kita Masukkan Calls Nah Lalu Untuk Height Untuk Ukuran Kita Kasih Height Karena Ini Nanti Kecetaknya Banyak Height 2,5 Misalkan Nah Terus Kita Coba Tampilkan Plt Dot Show Nah Seperti Ini Oke Nah Coba Kita Running Hasilnya Akan Jadi Seperti Apa Misalkan Kita Running Oke Disini Ada Waktu Sebentar Coba Kita Tunggu Nah Ini Sudah Jadi Teman Teman Kita Bisa Melihat Disini Teman Teman Yang Akan Diambil Itu Mulai Dari Popularity Acoustic Instrumental Speechiness Transibility Dan Energy Nah Dimana Masing Data Itu Dari 0 Sampai 1 Jadi 0,0 Kayak Gitu Nah Kalau Kita Lihat Misalkan Popularity Dengan Disini X Acousticness Nah Ini Sebaran Popularity Yang Y Acousticness Itu Yang Jadi X Nah Disini Kita Bisa Lihat Sebaran Sebarannya Jadi Ada Yang Nilai Popularity Tinggi Dan Acousticness Tinggi Ataupun Nilai Popularity Rendah Dengan Acousticness Rendah Atau Disini Ada Nilai Popularity Dengan Acousticness Rendah Gitu Atau Nilai Acousticness Yang Tinggi Dengan Popularity Yang Rendah Nah Disini Bisa Terbaca Teman-teman Sebaran Sebarannya Jadi Kalau Misalkan Kedepannya Kita Mau Bikin Contoh Buat Clustering Gitu Ya Nah Untuk Melihat Analisis Fitur Ya Sebaran Fiturnya Ini Bisa Kita Lihat Seperti Ini Nah Nah Disini Juga Ada Yang Kosong Ini Yang Kosong Itu Adalah Instrumentalness Dengan Oh Instrumentalness Disini Gak ada Gak apa-apa Ya Tapi Untuk Perkalian Dengan Valia Berlainnya Itu Sudah Tersebar Teman-teman Ya Terutama Yang Ini Popularity Dengan Densibility Ya Ini Cukup Apa Sebarannya Ini Cukup Balance Teman-teman Ya Tapi Disini Juga Ada Yang Kayak Ngumpul Di Satu Titik Seperti Instrumentalness Ini Ngumpul Di Titik Ini Seperti Ini Oke Karena kan Instrumentalness Itu Khusus Lagu-lagu Yang Memang Tidak Ada Voice Jadi Instrumentalness Bisa Tinggi Tetapi Kalau Instrumentalness Rendah Itu Berarti Lagu-lagu Yang Ada Kata-katanya Yang Ada Lirik-lirik Itu Instrumentalness Rendah Apalagi Musik Rap Dimana Musik Rap Pure Lirik Nah Instrumentalness Sedikit Seperti Itu Nah Dari Sini Pun Kita Bisa Menampilkan Coba Kita Tampilkan Untuk Fitur Analysis Kita Coba Tampilkan Nilai-nilainya Teman-teman Saya Kasih Satu Codingan Lagi Untuk Menampilkan Fitur Analysis Kita Masukkan Disini PLT Dot Figure Misalkan Disini Saya Kasih Fix Size Nah Kita Kasih Sama 16,8 Masukkan 16,8 Terus Kita Kasih Disini SNS Dot Set Kita Kasih Style White Grid Sama Style Sama Dengan Kita Kasih Nama White Grid Lalu Kita Coba Masukkan Core Core Misalkan Sama Dengan DF Dot Core Nah Disini Ada Core Nah Lalu Kita Coba Tampilkan Menggunakan Heatmap Nah Berarti Kita Panggil SNS Dot Heatmap Nah Disini Yang Akan Dipanggil Adalah Core Terus Kita Kasih Komah Anode Sama Dengan True Oke Lalu Kita Juga Tampilkan C-map C-map Sama Dengan Kita Kasih Cool Warm Cool Warm Nah Seperti Ini Oke Coba Kita Tampilkan PLT Dot Show Nah Kita Akan Lihat Hasilnya Seperti Apa Teman Teman Kalau Misalkan Kita Mau Membuat Menganalisis Angka-angka Di Feature Coba Kita Running Oke Disini Ada Error Sebentar Errornya Itu Di Figure Size Coba Kita Cek Dulu Ya Oke Teman-teman Disini DF Dot Core Belum Dikasih Kurung Buka Kurung Tutup Jadi Tidak Masuk Coba Kita Running Lagi Oke Ini Mesti Error Coba Kita Cek Lagi Disini Errornya Oke Disini Coba Kita Cek Lagi Sebentar Oke Disini Coba Kita Lihat C C C Sama Dengan Cool Warm Nah Disini Juga Typo Kita Coba Ganti O Ini Cool Harusnya Itu Nah Seperti Ini Coba Kita Running Lagi Nah Disini Sudah Tampil Jadi Tadi Kesalahannya Itu Ada ada di df.cor ini harusnya kasih kurung buka-kurung tutup sama tadi ada typo di cool warm ya tadi saya ketikannya coolnya dua gitu ya harusnya coolnya onya saatnya duanya satu gitu nah hasilnya seperti ini teman-teman ya jadi kita bisa mengetahui minnya gitu ya rata-rata dari persebaran nilai masing-masing feature ya kayak misalkan length dengan length itu kan pasti satu gitu ya tapi tapi kalau kita lihat length dengan popularity dengan dengability dengan akustikness ini masing-masing nilai-nilainya sebarannya seperti apa gitu ya jadi dari mulai 0,4 sampai satu ini akan terpakai kalau misalkan kedepannya kita akan melakukan contohnya clustering atau kita mau pakai klasifikasi gitu ya jadi dari sini kita bisa melihat hitmap dari rata-rata masing-masing feature jadi kita bisa lihat nih berimbang nggak nih untuk nilai-nilai yang ada di feature tersebut seperti itu teman-teman ya walaupun juga nanti kan kita harus prepossessing ya sebelum kita melakukan analisis data miningnya oke jadi sampai sini ya teman-teman ya percobaan melakukan visualisasi data berdasarkan data artis Spotify gitu ya di sini kita sudah bisa menampilkan hitmap untuk fitur terus kita juga bisa menampilkan persebaran nilai masing-masing fitur ya dari sebuah audio feature nah terus juga kita bisa menampilkan artis populer terus kita bisa menampilkan musik populer seperti itu nah sampai sini teman-teman coba dipraktekan ya walaupun pada tutorial sebelumnya itu untuk penarikan artisnya itu kan masih kurang baik ya jadi ketariknya cuma 50 terus satu artis satu artis di sini kita coba tarik data sembilan artis gitu ya jadi masing-masing artisnya ketarik 50 jumlah datanya kita bisa menghasilkan 450 data lalu kita coba visualkan gitu ya nah pada tutorial berikutnya teman-teman nah disini kan kita sudah membuat sebuah hitmap dari fitur nah tutorial berikutnya kita akan coba melakukan analisis kecil-kecilan ya kita coba pakai clustering ya kita coba pakai kemins ya untuk mengetahui pengelompokan-pengelompokan dari musik-musik ini berdasarkan audio fiturnya mungkin kita bisa menemukan temuan-temuan di cluster-clusternya itu apa saja ya jadi pada tutorial berikutnya kita akan coba melakukan data mining ya untuk data yang sudah kita olah ini Oke mungkin sampai sini teman-teman untuk tutorial visualisasi data kita dari Spotify API Oke selamat mencoba teman-teman ya bisa mencoba di rumah untuk praktikumnya semoga tidak ada error ya Oke kalau gitu sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati